film berawal diperlihatkan seorang wanita yang berenang menuju pantai dan nampak lelahan ia adalah Jennifer yang mengalami kecelakaan setelah kapal yang ditumpanginya terbakar kita diajak kembali ke cerita sebelum kecelakaan terjadi men ini Jennifer bersama suaminya Jack dia akan berlibur dengan kapal pesiar hajir kayak melintir kayak rapi Ahmad dan ini manual manual adalah awal kapal atau kita sebut saja pelayan di kapal tersebut dari awal pertemuan Jack sepertinya sudah kurang suka dengan manual di mata Jack manual adalah seorang bajingan entahlah tapi sepertinya kurang nyaman disebut manual ya intinya kalau kita sebut manual nggak nyaman di lidah saya gitu gimana kalau kita sebut saja Jono supaya enak di lidah saya kemudian pacar Jono pun datang Jono yang terlihat ada masalah bersama pacarnya kalau dari bahasanya sih sepertinya ia orang bogor ya mohon maafin nih ini tekstnya mana jir mana-mana terjemahnya nggak ada terjemahannya kan dan Jack yang melihat itu sepertinya ia ingin ikut campur men namun Jennifer melarangnya kemudian saat Jono akan pergi pacar Jono pun seakan mengancam akan melakukan sesuatu dan benar saja setelah malam tiba pacar Jono pun seperti sedang melakukan ritual gitu entah itu ritual apalah mungkin kalau yang kita kenal di Indonesia semacam guna-guna atau santai entahlah ya scene berpindah ke dalam kapal saat malam mereka pun ngamer bersama dan Jack mengajak Jono untuk minum namun sebenarnya tujuan Jack hanya ingin mencari masalah saja dengan Jono karena sikapnya yang kurang baik lalu Jennifer pun menegur Jack supaya tidak bersikap lebay saat malam Jack dan Jennifer pun akan melakukan bercocok tanam dan itu terdengar hingga kamarnya Jono Jono yang mendengar itu tentu saja merasa liur men ya layaknya laki-laki normal gitu jika mendengar suara oh no oh yes tentulah liur ditambah lagi Jono sepertinya suka sama istrinya Jack yang bernama Jennifer itu dan dalam waktu yang sama di tempat lain pacar Jono atau entah siapa sedang melakukan ritual yang ditunjukkan sepertinya untuk Jono terlihat dari foto yang dipegang wanita itu tentu itu fotonya Jono dalam waktu yang sama namun di tempat yang berbeda saat Jennifer selesai melakukan ajab-ajab hidup Jono pun ikut mengeluarkan darah bersamaan dengan boneka yang dipukul oleh wanita itu atau bersamaan juga dengan ritual yang dilakukan wanita itu oke sampai sini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa Jono sedang diteror atau diguna-guna oleh seorang keesokan harinya dan seksif banget men men dan Jack sedang tidak sabar menunggu amir yang akan dibawa oleh Jono kemudian Jack melaporkan itu keatasannya Jono Jono mengatakan Jack tidak dapat menghormati orang lain lalu setelah perdebatan Jack pun marah lalu melempar handuk dan jatuh ke arah kompor yang sedang menyala dan kemudian musimah itu pun terjadi men kita kembali scene setelah kejadian Jennifer yang mencoba menolong kapten yang ternyata sudah tewas lalu datanglah Jono yang ikut membantu lalu Jennifer bertanya apakah Jono melihat Jack scene pun berganti kemudian Jono mencari ikan di laut karena tidak ada pasar di sana men Jenny yang baru bangun tidur pun langsung cebok kemudian Jono menawarkan ikan mentah untuk Jennifer ya tentu saja Jennifer menolaknya karena tidak biasa, tidak ada sambal juga kan selanjutnya Jono mengajak Jennifer untuk membuat rumah-rumahan dan Jono sepertinya bahagia bersama Jennifer lalu Jono mengajak Jennifer untuk berenang supaya lukanya Jennifer leka sembuh men tentu saja awal yang baik ya untuk Jono dan penonton di rumah karena Jennifer harus telanjang men namun hal itu tidak berlangsung lama men karena Jennifer tersinggung saat Jono bertanya hal-hal yang pribadi dan saat mau tidur Jono mengatakan jika kamu hampir, kamu bisa datang di depan saya masih saja paginya Jennifer pun mengajak kebaikan ya tentu saja Jono bahagia lalu Jono pergi untuk mencari lobster saat sedang mencari lobster tidak sengaja Jono melihat jasad Jack dan ternyata Jack masih hidup apapun yang terjadi setidaknya Jono masih berhati mulia yang bersedia untuk membantu Jack walaupun Jono akan merasakan cemburu yang panjang saat melihat Jennifer bersama Jack kemudian Jennifer mengucapkan terima kasih karena Jono telah membantu Jack lalu Jack berkata aku hampir tidak melakukannya kemudian Jono berusaha sebisa mungkin untuk bersifat baik terhadap Jack namun Jack sepertinya kosongannya memang tidak masih dirubah men ditambah lagi Jack selalu cemburu sama Jono dan Jono harus kembali menahan cemburu dan sakit hati akibat sifatnya Jack karena Jack masih terluka dengan berat hati Jack pun menyuruh Jono untuk membawa Jennifer mencari ikan di laut dan tentu saja Jono bahagia bersama si putri gacor itu dan ternyata Jack berniat mengambil bebuknya Jono men yang sudah dibangun bersama Jennifer dan lagi-lagi Jack selalu mencari masalah dengan Jono karena Jack tahu Jono menyukai istrinya matamu tak bisa berdusta matamu tak bisa lalu Jennifer mengajak Jack untuk makan bersama dan lagi-lagi Jack mencari masalah dengan Jono dan Jono mengatakan mulai saat ini carilah makanan sendiri Jack yang payah ia tidak dapat mencari ikan seperti Jono dan tentu saja Jono merasa kasihan terhadap Jennifer ia pun mencoba memberi makan untuk Jennifer walaupun awalnya Jenny tidak mau karena tentu saja Jack akan marah jika mengetahuinya namun berkat bujukan Jono dan kebutuhan perut Jenny pun terpaksa menerima makanan Jono dengan syarat Jack jangan sampai tahu dan Jono mulai mencoba merayu Jennifer dan Jenny tahu Jono sudah lama memperhatikannya dan sebagai ucapan terima kasih Jono pun dapat jatah kissing men dan setelah Jack datang dengan membawa beberapa ikan cupang Jack mengetahui Jenny telah menerima makanan dari Jono karena Jack mencium aroma ikan dan itu membuat kecemburuan Jack bertambah baiklah dia tidak perlu memperhatikan dari saya jika dia inginnya saya berikan kepada dia terima kasih saat Jack dan Jenny asik mencari kepiting yang tidak bersalah Jack pun melihat apinya yang sedang digunakan oleh Jono serentak Jack pun ngamuk-ngamuk dan pertandingan pun dimulai itu api kita berhenti kamu mengambil api kita? esok harinya Jack mencoba mencuri kacamata selamnya Jono dan Jono belum menyadari hal itu karena terlalu terpesona oleh putri pulau satu-satunya ini kebayanglah jika kalian hidup di pulau hanya bertiga dan kalian jomblo gitu lalu ada wanita seperti ini hmm apa yang kalian akan lakukan men kabur? berenang? atau yaudahlah ya kemudian Jenny pun marah-marah saat mengetahui hal itu lalu tiba-tiba saat Jono menyadari kacamatannya hilang serontak Jono pun mencoba mencari Jack dan itu tentu saja ditahan oleh Jennifer khawatir akan terjadi perkelahian kembali lalu inilah yang terjadi saat sedang tarik menarik otomatis Jono pun ikut tertarik men dan mencoba mengajak Jenny untuk bercocok karang Jono yang terus memaksa Jenny untuk menerima karang yang bergerigi milik Jono awalnya sih Jenny menolak namun karena lelah Jenny pun hanya bisa pasah dan menikmati karang pemberian Jono karang pun dimakan dan setelah kejadian itu hebatnya Jack pun mengetahui ada sesuatu yang telah terjadi karena Jack melihat dari tatap matanya Jenny yang sulit berdusta dan Jack pun merasa aneh saat Jono hanya tersenyum ketika Jack mengembalikan kacamatannya akhirnya Jack menyeret Jenny keluar dan memberikannya untuk Jono karena Jack tidak ingin tinggal bersama perempuan yang tidak setia hmm ini antara cinta kebutuhan perut dan hasrat dan Jono mengetahui ini akan terjadi tentu saja ini hal yang dinanti nanti oleh Jono semenjak kejadian itu Jack dan Jenny pun pisah ranjang hmmm maksudnya pisah gubuk ya tentu saja sulit bagi Jack untuk menerima wanita yang sudah tidak setia hanya orang-orang tertentu saja yang bisa tabah udah terlanjur basah udah terlanjur hancur jenipun hanya mencoba menikmati yang ada walaupun dalam hatinya masih tidak jelas ya itulah wanita ya sangat pandai menyimpan perasaan dan pura-pura bahagia gitu akhirnya selingkuh juga satu waktu Jack pun menemukan perahu bolong sisa kecelakaan saat mereka ingin membantu tentu saja Jack menolak saat mereka akan membantunya Jack berusaha keras untuk menambah perahu itu lalu Jennifer mengatakan itu tidak akan berhasil malam pun tiba lalu saat mereka sedang mandi bersama diam-diam mereka pun merencanakan akan mengambil perahu bolong milik Jack dan akan meninggalkan Jack di polo sendiri kejam dan ternyata Jack sudah mengetahui hal itu mereka akan mengambil perahunya dan perahu pun tenggelam lalu Jack mencoba membunuh Jono kemudian Jono kabur dan Jennifer dijadikan Sandra oleh Jack dan tentu saja Jack sudah mempersiapkan dirinya untuk bertarung bersama Jono lalu tiba-tiba Jono dan Jennifer pun berhasil bebas scene berpindah ke seorang wanita yang sedang melakukan ritual jika kalian percaya Jack pun mulai berhalusinasi dan ini seperti kutukan bagi mereka yang dikirim oleh wanita itu seperti yang kita tahu dari awal ia adalah wanita yang ditinggalkan oleh Jono dan Jono memilih pergi bersama rombongan Jennifer dan Jono pun tewas dengan konyong scene berikutnya terlihat ada kapal yang datang sepertinya mereka orang kayak orang Papua eh kakak eh mohon maaf saya juga salah ya singkat cerita mereka pun membawa Jennifer ke kapalnya dan si kakak baik sekali lalu saat Jack melihat kapal Jack pun bahagia dan tentu saja Jennifer pun cari aman men dan pura-pura oon gitu pura-pura gak lihat dan film pun tomat ya